Dan untuk lawan persibah balik papan besok Cuma jalan satu-satunya Menekan persibah balik papan dari menit pertama Dengan jalan itu Suluh Newtip pasti bisa melakukan 3 poin Harapan saya pertama Suluh Newtip harus membuka diri Terhadap persibah-persibah bola Suluh Newtipara Manajer harus membuka diri Karena tanpa membuka diri Anda tidak akan pernah dicintai oleh Masyarakat sepak bola Suluh Pertama, manajemen harus membuka diri dalam hal ini Pengrekutan pemain Baru pembinaan Baru ketiga, manajemennya Kalau manajemen seperti itu Dalam mengelola sepak bola Suluh, pasti akan Ketinggalan, dan masyarakat bola sepak bola Suluh Suluh akan merindukan Seperti era Pes Mabarebir Waktu itu, dimana hampir 90% pemain berasal dari Daerah suasitara, dan saya berharap Kedepannya Suluh Newtipara Suluh Newtipara menjadi barometer Klub pionir di Suluh Yang sekarang berkirap di Liga 2 Untuk bisa sebanyak-banyaknya merekrut pemain Dengan satu pembinaan yaitu Buatlah kompetisi lokal Yang di-sponsor adalah Suluh Newtipara Baik itu, kabupaten Kecamatan, dan dari situlah bisa dibentuk oleh Suluh Newtipara menjadi tim yang lebih solid Untuk Liga ke depan Maksud Anda seperti yang dilaksanakan Persma lalu? Kompetisi Persma? Ya, seperti kompetisi Persma Saya pernah mengatakan kepada mantan Wali Kota Pak Luki Pak, kalau Persma tidak membuat kompetisi kita Tidak pernah akan melahirkan pemain-pemain Waktu era saya Karena kompetisi itu adalah Roh dalam sepak bola Untuk membentuk satu pemain Itu yang harus dilakukan oleh Suluh Newtip Dengan banyaknya Suluh Newtipara membuka cabang-cabang Di kabupaten kota Buatlah kompetisi seperti Diklat-diklat yang pernah dicetuskan Dari zaman hari baru Diklat sepak bola Ragunan Salatiga, Medan, Paran Buat seperti itu Supaya Suluh Newtipara bisa memasihkan Pemain-pemain berkualitas Buatlah satu kompetisi yang berjenjang Karena selama ini Kita di Suluh Sudah terninabubukan oleh kompetisi usia muda Setelah umur 17 tahun Kita tidak tahu kemana pemain-pemain itu Kasian orang tua Kasian klub yang membina Setelah umur 17 Mereka tidak tahu kemana lagi harus pergi ke klub Karena kita sudah putus di usia seperti itu Yang sebenarnya di usia 17 itu Suluh Newtip yang akan berperan di situ Buat satu semacam tim Super yang untuk dipersiapkan untuk ke Liga berikut Ini yang kami lihat bahwa Suluh Newtip sudah membentuk SUFA atau Akademi Menurut Anda seperti apa? Apakah ada yang jalan lain? Saya kira baik Akademi ya Memang dimungkinkan untuk membentuk Akademi Karena Liga Profesional harus ada tim pendukung dari Akademi Tapi kalau Akademi ini celalu monoton Tidak betul-betul dimanfaatkan untuk membina pemain cepat bola Dan itu bisa berbahaya Karena saya mendengar Setiap pemain ditarik kutipan Sebenarnya itu sulit itu tidak perlu Anggaplah itu tanggung jawab moral terhadap cepat bola surut Digaratiskan saja pemain-pemain itu Kalau mereka baik rekrut Dikontrak dan mereka bisa hidup Bagaimana kalau misalnya pemain tersebut sudah bayar-bayar mahal Ternyata tidak dipilih Hanya karena pilih kasih Itu yang kita harus cegak Bagaimana pemain-pemain yang berbobat ini Betul-betul ditempa Sebagai ujian untuk menjadi pemain profesional Saya melihat Memang untuk segi materi Saya tidak kalah jauh Kedua Mungkin ada demam pangun beberapa pemain Begitu mendengar nama Persipura Apalagi ini nama mentereng yang sebenarnya levelnya Liga 1 Tapi itulah sepak bola Kalau kita bisa melawan mental waktu itu Melawan Persipura kita bisa menang Tapi kayaknya waktu 5 menit pertama itu Mereka agak bagus Setelah itu langsung drop Dan untuk melawan Persipura Balikpapan besok Cuma jalan satu-satunya Menekan Persipura Balikpapan dari menit pertama Dengan jalan itu Sulit Newtip pasti bisa melakukan 3 poin